selamat menikmati di pintu keluar, dhulyatin, tak kok ya Rasulullah ini sholat model baru atau gak tau memang jangan lupa, model baru artinya duhur besok sudah mulai dua rokaat karena kalau teori nasa mansoh ngambil yang paling akhir paham ya? berarti besok duhur sudah berapa? dua rokaat, sejarah Nabi mosok lah sejarah sejarah Nabi kembali ke imaman terus akbala alal hadirin tanya ahakun makolahu dhulyatin, apa yang dikatakan dhulyatin itu benar? naam ya Rasulullah tadi engkau sholat duhur hanya dua rokaat ya Nabi tenang aja terus, takbir lagi nambah dua rokaat, tersalam seorang pekih bingung ngomong piroa bantan-bantan bareng tapi gak apa-apa, dari dulu umatnya nyifati Nabi Al-Arod Al-Bashariya Nabi itu gak apa-apa, lupa orang Nabi, orang pengirahan orang alal aliku pengirahan orang alal aliku pengirahan paham gitu sampean ilmu ini ini yang pokok maksudnya Nabi ini ngelali maksudnya Nabi yang dikatakan makun Tuhan sahawalakin unas sali asunna aku udah tau lali tapi di pari ngelali bintat di sunna Nabi itu lucu disarapan orang disarapan orang jam sepuluh, tako Aisyah maksudnya maksudnya serepot orang ini serepot terus bawa komentari, kok konsisten hahaha nah khawarit maksudnya orang khusuk khusukan, 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 jalan tambah khusuk, tambah bintu karena ini tambah khawarit khawarit itu nabi itu dibayangin pikirannya, shalat ke beliah terus shalat ke beliah terus ada orang kecewa, dia juga shalat amatir sampai shalat sampai shalat, sampai shalat ada orang terima kasih apa terima kasih apa terima kasih apa shalat kadang-kadang ke beliah terus orang yang kafir masuk Islam orang shalatnya meriang misalnya saatnya ke beliah itu patang rokaat semua akadah ya jadi dia patang rokaat berarti berawal ke beliah asar luru sepuluh antara ini maghrib, shalat apa? awabin witirnya nabi terulas 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 sampai ke beliah luru disanggapnya terulas misalnya orang Islam seandunya ngelakau nikah, orang kafir harus karena shalatnya mampu tapi baru kayak orang Islam berduduk-verduduk orang kafir itu mikir aja ada juga ke belah Islam ya ada pengiran orang Islam di kota-kota, di Turki, di sini orang kafir masuk Islam juga ada shalat apa yang sama jadi misalnya bersolat sampai masuk Islam kita merasih itu dulu, berkara ini dulu meriang, ya aduh, gak kau berpapuy gitu mulai ketika Imam Shafi'i, ada barang sunat, tapi apa yang ngelakoni ngelakoni wajah tapi tidak bisa ngelakoni, tidak bisa melakon, tidak bisa ngelakoni, itu tugasnya mengalim, jadi itu ada tugasnya, jadi jauh takut nggak ngalim, paham gitu, terus menengah ayah, terus ngelakon, aturannya ngelakon mulai dari Imam Nawawi yang kita majmuk, Nabi itu tidak tawaf numpak untuk tapi Nabi tidak mengertikan, maka tawaf numpak untuk tapi Nabi tidak tawaf numpak untuk maksudnya seputih ya Rasulullah, dari Imam Nawawi, menunjukkan tidak tawaf numpak itu boleh tapi orang menghalangi sifat maka tawaf numpak untuk soal Nabi numpak untuk untuk wajibkan Nabi, karena Nabi, dia kepentingan jelas tidak mengenai oleh, paham ya, jadi melalui Nabi yang melakoni barang Mekroh itu wajib, dan dihukum dengan itu wajib, ya berat jadi Nabi itu berat, ya dengan aturannya hukum itu tidak bisa protes, jadi bayangkan, kalau mau kabe sunat dilakoni Nabi, kabe ulama melakoni, se-islam melakoni kabe, barangku berat di akabe, barangku wiritan modelnya di wajib, sehingga masuk islam memikir, waduh, barangkapa ini? jadi itu sunat melalui orang alim itu, gua cimat, gua cimat, gua hiling-hilingan, gua hiling-hilingan, menjadi, gampang, tapi ya kadang-kadang solat kobliya 1.11, gua pulak balik ke wilayah, tapi sering disampaikan, tapi ya pulak balik kalau solat kobliya, gua pulak balik, gua hiling-hilingan, Famis disebut Yuriduwa bikumul Yusra Walayuridu bikumul Masyur Jadi ini ada sohabat Ngimami keseluruhan Sehingga kesusungurusia Ini patut ya Rasulullah Kulau ini makmum mu'at Jadi mu'at keseluruhan Kulau mufaraka Diamu bimu'at dari kulau munafik Mu'at kentinan Diamu ya Rasulullah Kena sholat juga keseluruhan Merusak Islam Mereka akhirnya rasa sholat Gara-gara kue Ngimami Keseluruhan Baru kayak hadis itu Udah main kuluh Kabeng nanti saatnya Mereka jari nak ngimami keseluruhan Diamu kan Padahal Nabi pas ngamuk itu Kayaknya moco surat bakoro Moco sabihisme Tapi hadis itu Kayak moco sabihisme Kayak moco kuluh Padahal awalnya Mereka mu'at itu moco surat ma'idah Rakaat ulah bakoro Kedua ma'idah yang meriang Tapi walhasilnya Rawini saya itu Mereka walhasil kuluh Kedua ma'idah yang mengharap Nguruhnya ini Atau ini Atau ini Atau ini Kawasan Seles 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 Tapi kalau cocok Ngotani ku cocok Sebiye-biye Islam juga sampai Dedi problem Islam juga sampai Dedi Selesai Di bedah Rantuk Itu yang Tabi Tabi Ini pengikut Sokhabat Tapi ada Sokhabat Sanggurip Barang balik Masbuk Carus Ini Masbuk Carus Masbuk Masbuk Sokhabat Sokhabat Mereka Aku zaman Nabi Ini Rapopo Barang Kenet Tabi Ini Kok Popo Karena Zaman Nabi Ini Rapopo Ini Nangis Perkaraan Zaman Nabi Islam Gampang Berdek 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 Islam Berdek Berdek Repot Paham Ya Mereka Dari Abad Terkita Aku Aku Tidak Untuk Aku Salat Mulai Biasanya Kita Berdek Tiba Salat Dianggap Ngilang Untuk Salat Dianggap Problem Terus Keluargan Gara Gara Salat Untuk Ini Akhirnya Problemnya Salat Salat Jadi Tersangka Aku Siap Rido Islam Mentersangkakan Salat Yang Benar Orang Yang Sontoh Dikulai Ngo Salat Yang Sementing Salat Orang Jadi Tersangka Nabi Ngintikan Yang Ngimami Cepat Murgono Ibu Ibu Dinteni Bayi Nangi Sontoh Diurusan Sampai Salat Yang Problem Batalkan 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 Urusan Repet Tapi Salat Fokus Selain Lian Pengheran Tersangka Di Hal Hering Hering Singurah Hering Pengheran Kepat Salat Terima Hering 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 Juga adalah pengheran. Jadi seperti yang ada pengheran. Sama dari pengheran, tidak ada pengheran. Jadi mengatakan agama ini, Jadi mengatakan serem, Atau, dan Tuhan, dan Tuhan. Sampai agama ini sudah terlalu rapat. Ini tetap solat qobliyah, solat bakdiyah. Tapi sudah sangat di sunnah, sampai dikatakan yang sama wajib. Sekali mendekati wajib, bahaya bagi agama ini. bahaya ini gini waw, wawang islam, wawang fasek apa sholat, rasidah sholat wawang abangan selama sehara sholat bareng lebuh majid, wawang sholat kuwabeh nyongkone kuwabeh, apa wah wajib nah ini kan si nabi nak ngerti ikan ini tegas, ya rasulullah apa betul engkau nabi ya apa betul Allah menyuruh engkau sholat 5 waktu sehari ya, pas gak ada yang wajib selain itu, enggak jadi nabi jawab, enggak, kecuali kamu melakukan sholat sunat selamat menikmati